P.J. Gubernur Aceh Ahmad Marzuki menjadi Inspektur Upacara Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Selawah tahun 2022 di Mapolda Aceh pada Kamis 22 Desember 2022 sore. Apel tersebut merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personil maupun sarana-prasarana sehingga perayaan Natal 2022 serta tahun baru 2023 Nataru mampu berjalan dengan kondusif. P.J. Gubernur pada kesempatan itu menaiki panggung upacara dengan didampingi Kapolda Aceh, Irjenpol Ahmad Haidar. Selain itu, apel tersebut juga diikuti Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan, Komandan Lanut Sim, serta sejumlah pejabat dari beberapa instansi lainnya. Usai menyapa para peserta apel, P.J. Gubernur selanjutnya mempersilahkan Kapolda Aceh untuk membacakan amanat Kapolri di hadapan peserta apel. Dalam amanat Kapolri yang dibacakan Kapolda Aceh disebutkan, momentum Nataru selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia di setiap penghujung tahun dengan melaksanakan berbagai kegiatan sehingga berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat. Hal tersebut dikatakan sebagaimana hasil survei dari Kemenhub bahwa diperkirakan akan ada 44,17 juta orang melakukan pergerakan pada Nataru tahun ini. Oleh sebab itu, Polri dengan dukungan TNI, pemerintah daerah, mitra Kamtip Mas, serta stakeholder terkait, menggelar operasi kepolisian terpusat dengan Sandi Operasi Lilin 2022 selama 11 hari, mulai 23 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023, serta dilanjutkan dengan KRYD mulai 3 Januari sampai dengan 9 Januari 2023. Selain itu, juga diingatkan terkait pengamanan ibadah natal, di mana polisi diminta memastikan setiap lokasi ibadah dilakukan sterilisasi yang melebatkan TNI, BNPT, Jibom Brimob, K9, dan Densus 88, hingga elemen masyarakat termasuk ormas keagamaan dalam pengamanan ibadah natal sebagai wujud toleransi beragama. Terima kasih telah menonton!